Intro Wuhan dinyatakan terisolir untuk sementara waktu pemerintah setempat mengkarantina kota tersebut dari akses keluar baik dari ataupun menuju Wuhan tentunya hal tersebut dilakukan untuk mencegah jumlah korban bertambah meskipun di pagi hari ini kita sudah mendapatkan informasi 571 kasus terpapar virus corona dan 17 dinyatakan meninggal dan kemudian juga kita melihat potensi ini akan berlanjut untuk beberapa hari ke depan bahkan Hong Kong sudah menyatakan melarang untuk perayaan dari Lunar New Year yang semula akan dilakukan starting besok hingga kurang lebih satu pekan ke depan namun semua akses atau semua perayaan untuk Lunar New Year dinyatakan dibatalkan oleh pemerintah kembali dengan grafik atau potensi pergerakan emas emas sempat terjun hingga 15.46 setelah mencapai 15.68 di 2 hari yang lalu dan 1 hari yang lalu di tanggal 22 Januari meskipun sempat turun ke 15.50 ternyata area 15.50, 15.46 merupakan area-area support yang cukup kritikal apakah kali ini bulis akan terjadi? secara teknikal outlook dari Derichard menunjukkan potensi candlestick yang menyerupai dengan Dragonfly Doji I know ini adalah kali kedua Dragonfly Doji muncul setelah kemarin di tanggal 21 Januari tentunya hal tersebut harusnya memancing untuk terjadi tekanan namun ternyata tekanan tidak muncul bahkan kembali rebound ingat dalam analisa terakhir kita double top ataupun double bottom sama-sama berpeluang kita akan lihat bagaimana potensinya kali ini masih sanggupkah terjadi double top atau justru ini kesempatan terjadinya double bottom untuk melanjutkan rally rasanya dengan kondisi fundamental yang masih mengkhawatirkan terhadap kondisi virus corona dan juga kita menunggu pernyataan resmi dari WHO apakah ini akan menjadi darurat internasional jika iya maka potensi gold masih akan kembali berjaya sebagai safe haven kita lihat area-area selanjutnya di area resistance yang juga ada support sama kuatnya double top atau double bottom kita lihat technical view untuk kali ini 23 Januari 2020 Irfan untuk Agrodana technical view gold di tanggal 23 Januari 2020 per jam 12.33 menit waktu Indonesia bagian barat well running price kini kembali berada di area 15.60.00 sementara itu area high berada di area 15.63.50 dan area low di 15.55.60 so kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan namun range ternyata tidak terlampau besar area penurunan pun kala itu hanya tercapai di 15.50.00 sayangnya area 15.46 ataupun 15.48 tidak kembali tersentuh jika saja tersentuh maka kemungkinan kita sudah mengantongi beberapa poin keuntungan dari potensi pergerakan gold diakibatkan dengan virus corona sebagai headline news dari beberapa sumber kita menemukan potensi dragonfly doji meskipun tidak ideal di tanggal 21 Januari dan yang paling ideal dragonfly doji terbentuk di tanggal 22 Januari sebetulnya ini sedikit aneh jika kita bicara tentang dragonfly doji yang ditemukan dari area kenaikan maka ini seharusnya akan terjadi penurunan namun ternyata penurunan lagi-lagi hanya berupa tail dan kita asumsikan itu fail namun jika kita asumsikan ini adalah dari area trend penurunan maka kemungkinan ini adalah kemungkinan potensi reversal untuk bullish namun lagi-lagi area 38.2% 15.60.30 harus berhasil ditembus meskipun area tertinggi sudah tercapai di 15.63.50 namun kita harus juga memastikan new candle, next candle harus berada open di atas area 15.60.35 sejauh ini dua hari terakhir meskipun sempat terjadi kenaikan hingga 15.68.40 namun ternyata tidak berhasil ditembus atau tidak berhasil membuat gold atau setidaknya candlestick berada di atas well untuk saat ini area double bottom ataupun double top masih berpotensi terjadi so anda tinggal simak bagaimana area kenaikan akan terjadi jika terjadi ternyata 15.68 berhasil di atasi maka 15.73 akan menjadi area double top atau potensi double top lalu kemudian terjadi rejection dan area bottom akan kembali diuji jika anda lihat atau simak dalam video penjelasan untuk gold di kurang lebih 1 hingga 2 hari yang lalu atau di tanggal 21 dan tanggal 22 Januari saya sempat menggambarkan kemungkinan potensi skenario yang terjadi so jika ini terjadi rejection ke atas lalu dia akan terjadi kemungkinan rejection juga di area atas di area 15.73 ataupun 15.74 lalu kemudian terjadilah double top atau potensi double top menguji area neckline ternyata gagal neckline kemudian reverse ataupun memantulkan area pergerakan atau rejection dan akhirnya terbentuklah seperti halnya double bottom lalu ternyata di atas juga kembali ditahan kurang lebih dalam 1 pekan ke depan mungkin kita akan melihat pola pergerakan selanjutnya akan seperti apa anyway secara singkat weekly chart ternyata minggu sebelumnya atau pekan sebelumnya di tanggal atau di era 12 Januari kurang lebih dia membentuk area dragonfly doji setelah area penurunan lalu muncullah dragonfly doji artinya pekan ini akan ditutup dengan potensial bullish candle so untuk anda yang mengharapkan atau memprediksikan potensi pergerakan selanjutnya tinggal lihat bagaimana potensi weekly yang terjadi untuk hari ini so bullish candle kah untuk pekan ini let's see sampai esok hari di hari Jumat 24 Januari lalu kemudian di grafik H4 apa yang kita dapatkan kurang lebih seperti demikian area coklat yang sempat kita ulas beberapa waktu terakhir masih menjadi area support lalu saya ganti area inverted head and shoulder kini dengan area trendline mengarah kenaik artinya kita sedang berada dalam jalur kenaikan sehingga kemungkinan potensi penurunan pun diasumsikan sebagai area koreksi anda bisa lihat disini area biru sebagai area resistance pertama sudah ditembus dan area support pertama gagal ditembus lalu area support kedua berada di area coklat yang berimpitan dengan area garis trend yaitu kurang lebih di area 1546 hingga area 1548 namun sayangnya tidak tersentuh sehingga kali ini rasanya layak untuk mengadakan kemungkinan potensi area buy adalah yang sudah muncul tadi pagi yaitu di area kosong ini saya sempat memberikan tanda dalam grafik yang sempat saya share dalam video youtube sebelumnya dan area ini adalah area-area good to buy artinya good level to buy yang kemungkinan potensinya akan terjadi rejection dan kemudian naik ke atas rejection, rejection dan ini kemungkinan potensi uptrend masih akan berpotensi so koreksi pun mungkin saja cuma berada di tengah-tengah area tersebut kurang lebih 1553 itulah sebabnya dalam urayan chart forex terutama untuk gold hari ini yang sempat saya share beberapa jam yang lalu saya sempat menyebutkan untuk melakukan buy on deep di area 1554.30 hingga area 1556.20 tertinggal? well jangan khawatir karena sebetulnya area 1556 atau 1558 jika muncul kembali itu adalah merupakan area resistant atau yang sebelumnya menjadi resistant kuat so untuk kali ini bisa menjadi area support yang cukup kuat jika muncul kembali silahkan lakukan buy di area tersebut untuk target pertama 1561.00 akan menjadi area yang cukup perspektif dan target kedua saya cantupkan kurang lebih di area 1568.00 kurang lebih sedikit berada di bawah area tertinggi yang sempat tercapai di 21 Januari yang lalu in case ternyata tidak mencapai area 1573 dikarenakan kemungkinan potensi rejection atau potential double top dan stop loss silahkan gunakan kurang lebih di area 1546.00 dengan catatan note untuk anda pahami bahwa area 1546 sampai 1548 adalah merupakan area support yang cukup baik untuk melakukan buy on deep untuk kategori medium term so untuk anda intraday harap perhatikan area stop loss anda jika anda tidak ingin mendapatkan stop loss harap perhatikan dengan risk management yang anda punya so selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda sirpan untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!